Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya disini saya akan menjelaskan terkait membaca kebutuhan nutrien dari ayam broiler yaitu untuk ros 308 disini merupakan tabel nutrition specification pada tahun 2019 untuk yang terbaru pada tahun 2020 sepertinya belum di update jadi kita mempelajari dulu untuk yang 2019 nah ini saya ambil dari ros and avagen brands di website nya avagen itu ada silahkan saudara mencari dan membaca untuk ayam ros 308 atau 508 nah disini ada beberapa yang dijelaskan ada beberapa tabel yaitu untuk dari satu untuk life weight atau bubuk akhir 1,6 kg atau 3,5 lbs dan seterusnya oke nah disini yang diperkirkan dari ros 308 adalah yang pertama adalah final product atau produk akhirnya yaitu life birth atau ayam hidup dan tentu kalau sudah diprotes menjadi sebuah karkas atau produk karkas lalu yang berikutnya adalah supply and price of feed ingredients yaitu kebutuhan dan harga dari pakan yang akan dibuat lalu yang ketiga itu adalah usia dan bobot akhir pada ketika produksi dan yang keempat adalah faktor dari karkas yang dihasilkan atau karkas quality lalu juga ada target dari pasar yaitu kalau di Amerika ataupun di negara-negara Eropa itu ada warna kulitnya ada tipe apa namanya self life nya itu seperti kayak jumlah sayatan coba robekkan pada karkas yang dihasilkan itu sangatlah berat di perhitungan lalu ada jenis kelamin ketika pertumbuhan nah disini kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu pertama tabel 1 nah tabel 1 ini berisi tentang ayam broiler dengan target hidup 1,6 kg atau kalau di Eropa itu pakainya leps sekitar 3,5 leps nah ini sangat berbeda sekali dengan ayam cup 500 kalau di roast 308 ini ada 3 fase yang mereka split yang pertama adalah fase starter itu usia 0 sampai 10 hari lalu berikutnya ada fase grower usia 11 sampai dengan 24 hari dan usia finisher itu pada usia 25 hari hingga dipasarkan nah kebutuhan energinya mirip untuk fase starter itu kebutuhan energi sekitar 3000 kilokalori per kilogram dalam ramsunnya untuk fase grower yaitu 3100 kilokalori per kilogram dan untuk fase finisher yaitu 3200 kilokalori per kilogram nah untuk asam amino ini ada sedikit perbedaan antara cup dan yang roast coba saudara perhatikan nanti saudara bandingkan untuk yang roast 308 ini ini ada dua yaitu total asam amin dan asam amino yang tercerna untuk total asam aminonya yaitu sekitar 1,44% sedangkan asam amino yang tercerna atau yang dibutuhkan dalam kecernaan itu sekitar 1,28% antara fase starter grower dan finisher jika kita perhatikan untuk kebutuhan asam amino ini menurun sama halnya seperti dengan kebutuhan pada ayam cop 500 untuk protein di roast ini memiliki standar yang lebih tinggi daripada di cop pada protein kasar yang dibutuhkan pada fase starter adalah sekitar 23% untuk fase grower yaitu 21,5% untuk fase finisher yaitu 20% untuk kebutuhan mineral jika kita perhatikan di sini yang pertama ada kalsium kalsium sama seperti pada cop yaitu mengalami penurunan untuk persentasenya untuk kalsium yang pertama adalah 0,96% yang pada fase grower 0,87% untuk finisher itu 0,81% untuk available post bonus atau post yang tersedia ini sangat berbeda dengan total post 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 tersedia itu biasanya pada bahan pakan dia kandungnya semakin sedikit nah untuk available post for untuk fase starter yaitu sekitar 0,48% untuk fase grower 0,435 dan untuk fase finisher yaitu 0,405 untuk magnesium sodium klorit dan potasium ini biasanya cenderung sama atau tidak jauh berbeda nah ini juga ada beberapa mineral yang perlu ditambahkan silahkan dilihat sama kebutuhannya selanjutnya juga ada beberapa kebutuhan protein mineral yang kita perhatikan itu juga cenderung sama pada setiap fasenya sama digest itu digestible artinya atau yang tercerna nah ini untuk target untuk buat akhir yang di fasilitas sekitar 1,7 hingga 2,4 kilogram atau sekitar 3,75 sampai 5,3 leps untuk kebutuhan energinya sama untuk pesater grower dan finisher nah untuk kebutuhan asam amin juga sama untuk protein juga sama ini kebawah ini juga sama 3000 oke yang membedakan adalah disini pada kebutuhan asam amino pada fase hearing grower sama nah yang membedakan adalah kebutuhan asam amino pada fase finisher untuk kita balikkan dari tabel 1 tabel 1 pada fase finisher kebutuhan yang tercerna adalah 1,06 untuk liftin untuk pada fase finisher yang target sampai dengan 2,4 1,03 dia berkurang untuk fase yang satunya lagi untuk yang bobot sampai dengan 3 kilogram ini juga berkurang karena dia pemeliharanya semakin lama sedangkan target akhirnya juga range tidak terlalu jauh jadi kalau dia diberikan asam amino yang tinggi dia akan merugi karena asam amino ini cukup mahal harganya secara price dia akan mengurangi kerugian kalau kita perhatikan dia asam amino akan semakin berkurang terutama untuk yang tercerna atau yang terderajus untuk kebutuhan energi maupun protein kasarnya sederhana masih sama ini untuk yang target berapa 3,5 kilogram kita perhatikan untuk fase starter sama 3100 3200 dan seterusnya protein pun sama 23 21,5 19,5 yang memberikan adalah total dari asam amino yang terkena atau stable M&A shape kita kebawah ada apa lagi kebawah sama untuk yang fase ini oke oh selesai tidak ada oh untuk tabel ini terjadi tidak ada untuk yang karkasnya berbeda dengan yang kop 500 oke demikian penjelasan dari brailler nutrition specification khusus nutrisi tidak ada performa dari ROS308 oke demikian penjelasan terkait ini jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati